Tapi yang sudah pasti itu memang Kencing berdiri itu Itu Memang dilarang Kecuali pada guru Guru boleh Karena ada istilah Guru kencing berdiri Murid yang berlari Itu yang boleh Itu sudah pasti boleh Karena kalau enggak kalian harus cari yang membuat istilah ini Itu ada juga mungkin Kalau kalian ke Timur Tengah Daerah Timur Tengah Arab Memang mereka punya toilet itu Di desain untuk tidak berdiri Kalau di daerah Di sini kan Di hotel-hotel Atau di daerah itu kan Memang kencingnya berdiri karena ditempatkan Enggak tahu kenapa Kalian tadi enggak membahas Kencing berdiri yang ada tempat kencing itu Itu boleh atau enggak Masih-masih sekarang Rata-rata seperti itu Iya Nah kalau itu kencing berdiri Mungkin dia itu Menganggap semua orang Di daerah modern itu guru Oke Mangmumu mungkin Gimana Mangmumu Kalau anjurannya itu tadi Wala tamu koriman Dura anjur lor Jadi tetap senangnya itu kan Jomong ya Boleh berdiri Kalau naruh lor Ya Walaupun Di antara kan Kencing Kenapa misalnya Berdiri itu Di hukumkan Makro ya Makro Karena ada kekhawatiran itu Cipratan najisnya itu Akan mengenai Anggota tubuh kita Atau paket Kita Pakai Selama misalnya Tidak memungkinkan untuk Jongkok harus berdiri Pastikan betul oleh kita Bahwa Kipratan dari Apa Air pencintip itu Kita Kena anggota tubuh Paket Kita Itu balik lagi ke Yang ini Untuk orang-orang yang Was-was tadi Yang ragu-ragu Memang sebaiknya Jongkok Jangan berdiri Karena Kalau misalnya Berdiri Dia nanti akan kebawa terus Sampai Solatnya pun Akan dia Was-was itu ya Saya Bersih hari tadi Itu aja mungkin Masyarakat Masyarakat Saya kira cukup ya Mang Sidik Coba Hari Mang Sidik Mang Yatno Tamit ya Mau Mau ke sawah dulu Udah ditungguin Boleh Boleh Ayo Assalamualaikum Wb Untuk semuanya Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Bisa Dapat kesempatan Bertanya khususnya Jadi saya kan Profesi saya Sering ke lapangan Memang ya Namanya juga Orang kehutanan Dan itu Banyak menemukan Kondisi-kondisi darurat Untuk Terutama Selinjak Maupun Kencing berdiri Atau duduk Jadi ada beberapa Kondisi Yang Mengharuskan Kita Posisi Kencingnya berdiri Biasanya kita Bisa survei-survei Di rawa-rawa Atau di Hutan bakau Yang berlumpur-lumpur itu Kalau sudah pas Waktunya kebelet Susah kita Kalau kencing Jongkok Pertama Kita terendam lumpur Misalnya Selutut Kalau kita jongkok lagi Terbenam Semuanya Malah Kencingnya bisa Gak keluar Makanya kita Diusahakan Kencing Tidak terciprat Ke Baju-baju kita Lalu juga Sering Saya kalau ke lapangan itu Istinjaknya Ya mencari Ranting-ranting Atau batu-batu Karena memang Gak ada air Air sudah habis Hanya untuk minum Jadi mencari batu Biasanya Saya ingat itu Harus ganjil Makanya Kita bolak-balik Batunya Kemudian yang terakhir Itu untuk Menyerah Dan Memang tidak Tidak boleh ragu lagi Jadi ketika sudah Istinjak itu Saya yakinkan Ini sudah suci Satu lagi Saya juga sering Pengalaman Ketempat-tempat Yang Sekarang Kalau kita lihat Di mal-mal Dan sebagainya Tempat kencing Berdiri itu Dia baru bisa Keluar air Kalau kita Agak menjauh Dari sensornya Kan lucu juga Kita mau Meluarkan air Mundur dulu Sementara kita Belum masukkan Ininya ke Sarangnya Jadi kan Sebaiknya Kalau Mau kencing Berdiri Karena kebeledan Sudah Tahan lagi Itu lihat Ini pakai sensor Apa bisa Dipencet Manual itu Kalau pakai sensor Sudahlah Berarti itu kita Gak bisa istrinjak lagi Agak susah Posisinya Dan malah kita Membuka aurat Nanti di depan orang Sehingga saya Lebih memilih Mengantri Di tempat yang Toilet yang Memang Tertutup Bisa duduk Dan untuk Dan untuk yang Kenapa Agama melarang Kita Pencing Di Lubang-lubang Karena Selain memang Jin Itu kalau Saya Saya perhatikan Selama 20 tahun Mengajar Dan penelitian Bahwa di lubang-lubang Itu memang Habitat Dari Banyak Satwa-satwa Dan mikroorganisme Sehingga Itu dari sisi lingkungan Kita juga Bisa merusak Habitat mereka Coba lah Lubang-lubang itu Kalau kita siram Apalagi Kencing itu Mengandung Amonia Maupun Suhunya lebih Hangat Pasti akan banyak Yang keluar dari situ Ya kalau yang keluar Semut Kalau yang keluar Ular Bukan hanya merusak Habitat Kita pun bisa dipatoknya Itu juga Beberapa pengalaman saya Ada teman-teman saya Yang kencing sembarangan itu Ada yang sampai Dipatok ular Malah juga ada Beberapa serangga-serangga Berbisa itu Bukan serangga apa Seperti semut Atau kalajengking Itu keluar dari sana Malah Langsung Berefek Negatif Pada orang yang Melakukannya Selain itu Kalau diteliti Memang di dalam Lubang-lubang itu Hidup banyak Ratusan Mungkin ribuan Jasad renik Dan sebagainya Yang sangat Bermanfaat Untuk lingkungan Sehingga kita juga Bisa merusak lingkungan Dan hal Yang lain Ini juga Mangsole yang sering Keluar negeri Mungkin Bisa share juga Saya kalau Beberapa tempat Yang saya kunjungi Di luar itu Biasanya Kalaupun Di situ Ada tisu Saya mencoba Juga Memakai air Yang keluar Di dalam toilet itu Untuk Membasai Tisu itu Kemudian Baru Terakhirnya Saya pakai Tisu Kering Untuk Meyakinkan Bahwa Sisa-sisa Kencing itu Benar-benar Sudah Suci Mungkin Saya agak Berlebihan Tapi mudah-mudahan Air yang Di toilet Membersihkan Kotoran itu Air yang Suci Tapi kalau enggak Berarti selama ini Saya Mungkin salah ya Mungkin Ada yang bisa share Apakah air yang Membilas Di toilet itu Termasuk Air yang suci Atau memang Juga air yang Tapi saya anggap Itu air yang suci Karena beberapa tempat Air dari toilet itu Keluar Untuk Ke tempat Kita buang air Seperti Toilet-toilet model Dia keluar Kayak selang kecil itu Lalu nyemprot Itu kan banyak Kita gunungi Terutama kalau kita Ke Jepang Itu Ada Pencetan khusus Yang dimana Kalau kita sudah Selesai buang air Dia keluar Menurut Posisi lubang kita Mau lubang depan Atau belakang Ada tombolnya Lalu dia keluar Air hangat Untuk membersihkan Sendiri Nah itu Itu berarti Memang Kita anggap suci Yang terakhir Kita sebenarnya juga Punya PR Sebagai Santri Bagaimana kita Lihat sekarang Budaya masyarakat kita Demikian Meremehkan Masalah Kholak Atau membuang air Apalagi kita Lihat Di kampung-kampung Itu Anak-anak kecil Justru Diajari orang tuanya Buang air Sembarangan Mau kenceng Buka aja Langsung Ditembak Di pinggir jalan Mancur Anaknya Teru buka Celana Langsung Mancur Dan ternyata Kebawa Kalau dia ke kota Dan sebagainya Itu Buang air Sembarangan Tidak lagi Memikirkan Apakah Menghadap Kibra atau tidak Apakah Dia di keramean Atau tidak Eh ini Anak kecil juga Ternyata kebawa Juga Di masa tuanya Kalau kita Lihat di jalan Tol dan sebagainya Ada mobil mewah Tapi Kencengnya Di pinggir jalan Gitu kan Ditembakkannya Ke Apa itu Kebannya Atau cuma Ditutup Dengan sebagian Pintunya itu Tapi buang air Di jalan Dan ini Tidak sedikit Kita lihat Apalagi Sopir-sopir Troc dan sebagainya Itu Mungkin mudah Hanya Ditutupi Pintu Pintu Sedikit Atau masuk Menghadap Yang penting Kita tidak melihat Dia sudah Buang air Di situ Apakah ini Memang Tidak pernah Mendapatkan Kemahaman Agama Apakah Memang Dari sisi Aturan-aturan Ketertiban Dan kedisiplinan Menjaga Kebersihan Ini juga Tidak diterapkan Dan diawasi Oleh Pihak-pihak Yang Punya Otoritas Sehingga Antara Pengajaran Kita Di Pemahaman Kita Yang kita Peroleh Dari Santren Dan sebagainya Memang Kita juga Perlu Membuat Edukasi Kepala Rakat Terkait Dengan Istimja Ini Karena Bukan Hanya Terkait Dengan Ini Menjadi Sebuah Prilaku Dan Akhlak Su'ul Adab Mereka Menganggap Ini Hal-hal Yang Biasa Kencing Di Ruang Publik Kencing Sembarangan Dimana Saja Tidak Istinja Apalagi Juga Mengganggu Lingkungan Mungkin Itu Mas Ada yang Sifatnya Pertanyaan Atau Sifatnya Sharing Pengalaman Assalamualaikum Berkata Silahkan Ada yang Menanggapi Oke Bang Silahkan Baik Tadi Saya Mau Menanggapi Yang Bang Sidik Mengenai Tisu Tadi Yang Dipasahi Di dalam Membersihkan Najis Najis Mugholazoh Itu Sebaiknya Tisu yang Dibasahi Itu justru Untuk Pamungkas Jadi yang Pertama itu Jangan Menggunakan Yang Basah Dulu Jadi Digunakan Untuk Membuang Mutawasito Masuknya Najis Mutawasito Oh iya Mutawasito Ya betul Maaf Jadi Najis Muhopalpa Mutawasito Dan Mogolazoh Mogolazoh Gak bisa Gak bisa Hanya dengan Air Najis Najis Mutawasito Yang Sesisanya Dari Najis Air Kencing Bayi Dan Najis Anjing Babi Nah itu Yang lainnya Itu Mutawasito Najis Pertengahan Seperti Kitab Kodo Ilhajat Buang Air Itu Najis Mutawasito Itu Dibersihkan Dulu Air Najisnya Jadi Bentuk Najisnya Itu Dibersihkan Dulu Sehingga Hanya Mungkin Tinggal Baunya Saja Nah itu Baru Yang terakhir Itu Pakai Air Mau Biasanya Itu Dibilas Dengan Lap Masah Gitu Kalau Misalnya Di Lantai Gitu Ya Di Lantai Ada Kotoran Ayang Kita Bersihkan Dulu Dengan Yang Kering Jangan Pakai Air Dulu Kalau Bentuknya Sudah Hilang Baru Itu Pakai Lap Basah Cuma Dilewatin Saja Itu Sudah Bersih Sudah Suci Jadi Tadi Kalau Misalnya Kita Mau Pakai Tisu Yang Apa Tuh Yang Kering Mau Dibasahin Tisunya Jadi Yang Pertama Itu Yang Pakai Kering Dulu Kalau Sudah Tiga Kali Minimalnya Sudah Walaupun Tidak pakai Yang basah Juga Sudah Dianggap Bersih Sudah Dianggap Suci Menurut Syariah Baru Baru Yang Terakhirnya Kalau Misalnya Pengen Pakai Yang basah Dulu Dibasahin Itu Boleh Hanya Untuk Taukin Untuk Meyakinkan Lagi Memperkuat Itu mungkin Dari mamang yang lain Silahkan Kalau Misalnya Ada yang Menambah Sampai 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 Sampai